Mahkamah Agung melantik Hari Azhar Aziz sebagai Ketua BPK periode 2014-2019. Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah menterinya turut hadir dalam pelantikan. Mantan Polisi Partai Golkar Hari Azhar Aziz selasa siang dilantik menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014-2019. Hari terpilih menggantikan Ketua BPK sebelumnya Rizal Jalil. Acara sumpah jabatan digelar di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Usai pelantikan, Hari Azhar kembali menegaskan seluruh pimpinan BPK saat ini bukanlah anggota partai tertentu. Hari juga siap seluruh kegiatannya di monitoring majelis etik. Kita sudah punya majelis etik, yang kita akan berkuat adalah majelis etik. Kalau saya, Pak Aksanul, Pak Rizal Jalil itu kan mantan politisi semua kan? Berbuat yang kira-kira ada perilaku politisi, silakan Anda adukkan ke majelis etik. Dan kalau saya melanggar kode etik, silakan pecat saya. Presiden Joko Widodo turut hadir sebagai undangan dalam acara pelantikan Ketua BPK Hari Azhar. Selain Presiden Joko Widodo hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti. Andri Suryawenata, Edward Amberita, melaporkan untuk NET.